Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis palsu di kitab beliau Hadis-hadis tentang nismu sahabat Semuanya palsu kata ulama Tidak ada yang sah Kata ulama barang siapa yang mengangkat itu Mengatakan itu sah maka hendaklah dia memberikan dalil Hendaklah dia memberikan sanatnya Hendaklah dia perlihatkan kepada kita islatnya Atas jalan apa dia mensahkannya Dan seterusnya Barangkali ini Senang-senang yang saya muliakan Dan kita lanjutkan dengan soal Alhamdulillah dan terima kasih Kita Terima kasih Para ahli pulama Saya hormati dan saya muliakan Kita masuki sesi tanya jawab ini Untuk termin pertama Tiga orang dari sisi kiri dan kanan Ya di ucapkan terima kasih Dan selamat jalan Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta Ustaz Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga Tidak menggunakan hadis-hadis yang wabarakatuh Apalagi yang maudud Barangkali kalau Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada yang memperbolehkan Sebaliknya itu terkait dengan Fawadul Amal Bahkan Iman Hamali sendiri Juga lebih senang Membunakan al-Fatif Daripada Analisa akal Tapi saya setepat Bahwa kita memang harus Memhindari hadis maudud Supaya kita tidak Jatuh pada Sabda Rabi Yang menyebutkan Menhadar ta'ali Yadid Al-Fatif Dan Berbawa Al-Fatif Dalam kaitan dengan As-salah kriteria Ini memang Kita melihat Dalam urlul hadis Itu kan Bermacam-macam Membuat kriteria Hadis yang suhi Hassan dan Muayyuh Bahkan Dalam diri akal segeri Iman Hamali Hanya menerima hadis Yang menkhawatir Menerima Masyur Kemudian Nanti Kalangan syiah Itu akan berbeda juga Yang menerima Hanya Berbaik-berbaik Jadi Abu Baik Dan seterusnya Maka melihat Adanya Perbedaan-perbedaan Di dalam Membuat kriteria ini Memang Perlu Kita Gunakan Standar Standar Yang Bisa Kita terima Suha Kemudian Karena beberapa Hadis yang disampaikan Tadi Yang disinyalir Merupakan Hadis yang Maubo Termasuk Dalam masalah Ziarah Maka Rasul Sungguh pun Hadis itu Dilelis sebagai Maubo Tapi Tidak menghalami Kita untuk Berziarah Apalagi dalam Kaitan Dengan Ziarah Ke Masjid An-Nabali Karena Juga ada Haji Mengatakan Al-Syad Dilelis Dilelis Masjid Di antara Pasti Hari Kemudian Juga Kita datang Ke Rasul Ini pun Juga Kalau kita Pada dalam Surah Nisa Ayat 64 Allah Juga Bagaimana Walau'an Mahrum Ihtiqor Amu'am Fuzah Ujjah 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 Wassal Al-Qurah Wassal 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 Walaupun Mungkin Berbedaan Masjid Oh Itu Jangan Baca Rasul Masjid Itu Tapi Juga Ata Yang Menafsid Kan Datang Kepada Rasul Selaw Waktul Juga Mempunyai Suatu Fabila Oleh Karena Mempisahkan Mana Harus Yang Bisa Diamalkan Dan Malah Yang Tidak Tapi Juga Jangan Sampai Amalia Yang Sudah Ada Di Masyarakat Itu Langsung Kita Polis Itu Adalah Sesat Sebab Boleh Jadi Adalah Dasar Lain Yang Berkait Dengan Amal Itu Yaitu Dengan Al-Quran Atau Mungkin Dari Harus Hati Siapa Kemudian Juga Dengan Masjid Wasilah Kita Mempolis Bahwa Saya Tidak Bukankah Kita Selalu Memangkan Dika Adalah Di Antara Kita Selalu Berperang Supaya Kita Adi Sayyid Al-Fabdi Wasilah Kita Mereka Bukan Allah S.W.T Wasilah Al-Quran Dua Menatakan Wabdi Dari Wasilah Walaupun Mungkin Bisa Berbeda Menampak Kalau Menurut Saya Masjid Amal Soleh Sedangkan Saya Menurut Anda Kalau Menurut Yakin Yang Masjid Wasilah Ibu Juga Bisa Kepada Orang Yang Soleh Misalnya Itu Masalah Masjid Oleh Karena Itu Saya Saya Mencapai Kita Harus Menikahkan Seperti Tapi Jangan Langsung Memponis Bahwa Amaliyah Yang Dilat Bila Masjid Itu Mesti Salah Kemudian Terakhir Kita Juga Berwasbada Di Dalam Rangka Kita Komit Dengan Sunnah Ini Karena Memang Ada Upaya Upaya Dari Kelantok-kelantok orang yang tidak suka Islam Untuk Hal Bukit Islam Itu Dengan Cara Iba'adu Bismillah Antini Antara Apa Itu Pertama Ad Pasqi Fi Al Ulama Sungguh Pun kita Mungkin Gak Tidak Al-Ghazali Ada Harus Yang Masuk Oke Untuk Kita Singkatkan Tapi Berarti Semua Karya Al-Ghazali Itu Salah Jangan Sampai Kita Nanti Masuk Pada Apa Dengan Atas Shif Dalam Yang Kedua Upaya Atas Hadis Nanti Kita Dari Banyak Kita Pakai Hadis Kita Tidak Terbahaya Sebab Kita Tidak Mungkin Bisa Menanggalkan Islam Tanpa Hadis Bukan Karena Jadi Perintahkan Pada Kita Apu Tuhan Rasul Bagaimana Mungkin Kita Apu Tuhan Hadis Yang Paling Bukanya Adi Atas Shif Tuhan Sehingga Muncul Tuhan Kolkul Ibrah Yang Menanggalkan Berat Al-Quran Ia Terima kasih Tuhan Waktunya Nama Saya Murus Sati Perwakilan Dari Masih Perwakilan Pertanyaan Saya Di dalam Kitab Durung-Durung Bahagian Karena Saya Disanggul Tanya Yang Disusul oleh Seakan Nasir Disimul 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 Seperti Kira-kira Tidak Gampang Menimbulkan Sesuatu Itu Langsung Info Mungkin Ada Kaitannya Jangan Pertanya Bapak Tadi Misalnya Ahli Tak Tidak Mahli Tidak Mohon Penjelasannya Mungkin Udah Di dalam Membaca Memeruni Kitab Tersebut Yang Kedua Kita Seperti Kitab Apa Sebetulnya Apa Kitab Apa Tanya Kitab Tanya Karyan 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 Saya Baca Di Dipanya Di Asunah Terbitan 2002 Bulan Saya Lupa Asunah 2002 Susunan Susunan Mungkin Mungkin Kami Dituliskan Kompeten Maka Tersebut Jadi Tanda Asan Sebuah Hukum Di Tanya Baca Sesebut Karyan Hadis Hadis Dan Terkenal Itu Dalam Akhid Akhid Dan Itu Parangkala Mereka Terima Meghu Tetapi Juga Kalau Laku Saya Aswando Ini Membur Tapi Dan Mana Tidak Apa Apa walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh dari apa yang saya jelaskan saya dapat memahaminya saya kira insyaallah sebagian lagi tidak paham sehingga kita tidak masuk langsung ke fokus tema maudu pertanyaan yang masuk masalah hadis daif yang pertama terima kasih tidak tidakkah kita ingat perkataan al-shafi'i apabila terasah hadis maka itulah madhabku yang ini tidak menjadi madhab beliau hadis-hadis yang daif apalagi maudu' imam syafi'i dan apa saja yang tidak ada syariatnya kemudian dianggap baik oleh manusia maka beliau maka beliau katakan orang itu telah membuat syariat baru perkataan beliau yang sangat terkenal sekali manistahsana fakult syara'ah barang siapa yang menganggap baik sesuatu maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru syariat baru sebagian kaum mutakhirin al-nawawi al-hafidh ibn Hajar dan sebagian ulama' membolehkan mengamalkan hadis daif untuk fado'ilul a'ma tidak berhenti sampai di situ ada persyaratannya ada persyaratannya yang telah disyaratkan oleh para ulama' yang tidak sanggup tidak ada seorang pun sanggup memenuhinya kecuali para ulama itu atau orang-orang yang setarab dengannya dan para ahlul hadis hadis tersebut pertama syarat yang pertama khusus untuk fado'ilul a'ma dan tergib dan tergib tidak untuk akidat tidak untuk ahkam hukum dan lain-lain untuk mengetahui hadis ini masuk fado'il tergib dan tergib apa ini hadis ahkam perlu ilmu perlu penelitian hadis yang banyak syarat kedua hadis tersebut tidak sangat daif daifnya ringan untuk mengetahui mana daif berat mana daif ringan perlu ilmu para ulama' yang tahu syarat yang ketiga hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi SAW agar supaya tidak terkena ancaman beliau SAW syarat yang keempat ini tidak boleh diyakini yang ketiga syarat yang keempat hadis tersebut harus mempunyai dari dasar yang umum dari hadis yang sahih orang yang membawakannya harus mempunyai penguasaan terhadap ilmu hadis riwayat dan dirayat syarat yang kelima hadis tersebut tidak boleh dimasyurkan tidak boleh dimasyurkan menurut Al-Hafiz Ibn Hajar apabila hadis-hadis daif itu dimasyurkan yakni diangkat ke permukaan sehingga dikenal oleh umat ini saya akan terkena ancaman berdusta atas nama Nabi SAW yakni kalau saya bawakan disini hadis daif dengan alasan untuk saya masyurkan ini menurut Ibn Hajar orang yang membolehkan membawakan hadis daif untuk fada'il melarang itu termasuk dusta atas nama Rasulullah SAW syarat yang keenam kewajiban memberikan bayan penjelasan bahwa hadis tersebut daif sewaktu membawakannya tidak boleh diam karena kalau diam berarti menyembunyikan ilmu syarat yang ketujuh di dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lapas-lapas jazam itu lapas-lapas yang menetapkan sesuatu seperti dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW atau beliau telah mengerjakan sesuatu atau memerintahkan atau melarang dan lain-lain yang menunjukkan ketetapan dan kepastian bahwa Nabi SAW telah bersabda ini tidak boleh yang boleh dengan syarat tamrib dan ini ditegaskan oleh al-Nawawi sendiri yang membolehkan mengamalkan hadis daif untuk fada'il al-imam al-Nawawi di muqaddimah kitabnya syarat syarat muhaddab al-majmu' syarat muhaddab di muqaddimahnya yang sangat panjang sekali jadi tidak boleh kita katakan telah bersabda Rasulullah SAW namun jadi syarat ini tidak terpenuhi jadi sepenggal saja boleh mengamalkan hadis daif untuk fada'il titik padahal ada kelanjutan dari perkataan ulama para ulama dalam menentukan standarnya adalah ilmu hadis yang telah disepakati oleh para ulama untuk menentukan kesahan dan ketidaksahan hadis ini misal mereka mengatakan hadis yang sahih adalah hadis yang bersambung sanatnya berarti harus ada sanatnya yang rawi-rawinya yang tidak ada syab tidak ada ilat tadihah disepakati oleh para ulama hadis yang hasan yang berkurang dari itu atau ada jalan yang lain hadis yang daif demikian hadis yang mauduh pun dijelaskan sangat mudah kita membacanya di kitab-kitab mustalah bacalah kitab Nukbatul Fikr atau syarah Nukbatul Fikr oleh Al-Hafidh ibn Hajar atau kitab At-Takrib oleh An-Nawawi ringkasan dari ulumul hadis oleh Ibn Salah disepakati tidak ada ngambang tidak ada keraguan jelas nyata terang kecuali dengan syiah rafidhah karena hadis menurut mereka berbeda dengan hadis menurut kita tidak mungkin disepakati tidak mungkin disamakan syiah telah membuat hadis palsu sebanyak 300 ribu hadis palsu itu yang diketahui tahukah saudara hadis menurut syiah itu menurut mana? dari jalan ahlul baik bukan ahlul baik berlepas diri dari syiah dan rafidhah hadis menurut syiah kepada imam mereka tentang imam mereka mereka pun berselisih taralah syiah yang 12 kepada imam yang 12 siapa saja hadis sampai kepada salah satu imam maka bisa disandarkan kepada nabi bisa disandarkan kepada Allah berbeda jauh sekali yang kedua kemudian dalam menjelaskan penjelasan kita hadis-hadis zaif hadis-hadis maudu salah satu amal yang munkar itu terbitnya bid'ah itu terbitnya kemunkaran terbitnya kesyirikan disebabkan salah satu adalah munculnya akhirnya dari hadis-hadis palsu dari hadis-hadis palsu tawassul tawassul apa lagi banyak sekali nanti akan saya jelaskan iya iya tawassul tawassul yang yang bid'ah tawassul ada yang tidak bid'ah yang masruh kalau jadi lahirlah dari hadis-hadis tersebut beberapa amal yang tidak disyariatkan tapi tidak berarti kalau ada amal itu disyariatkan lalu hilang amal itu tidak sama sekali tapi disini adalah untuk membersihkan nama Nabi yang mulia salallahu alaihi wasalam apapun perkataan yang disandarkan kepada Nabi salallahu alaihi wasalam maka harus dibersihkan ini bukan sabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam walaupun perkataan itu memang ada tapi ini penyandaran kepada Nabi salallahu alaihi wasalam ini yang harus kita pahami apa saja yang orang sandarkan atas nama Nabi salallahu alaihi wasalam dan itu bukan dari Nabi salallahu alaihi wasalam harus kita katakan hadisnya maubu tidak berarti misalnya ziarah kubur ziarah kubur masyru disyariatkan secara umum tapi hadis tadi manzara kobri ini kan disandarkan kepada Nabi salallahu alaihi wasalam Nabi salallahu alaihi wasalam tidak pernah bersabda seperti ini dan hadisnya palsu ini yang harus kita pilihkan kita pisahkan kalau tidak maka akan bercampur nanti antara yang satu dengan yang lainnya terus barangkali itu yang ditanyakan ini hadis maubu dan sangat batin sekali dikatakan oleh para ulama dan Nur Muhammad tidak pernah ada dimana riwayatnya orang-orang sindik yang membuatnya yang diciptakan Nur dari Nur Malaikat sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih dari Imam Muslim walhasil harus jelas harus ada kejelasan harus ada islah iya ikhtilaf umati rahmat hadisnya maubu hadisnya la'as lalahu tidak ada asal usulnya dan ulama tidak pernah berselisih tentang itu maaf barangkali surat tidak faham antara perselisihan ulama dengan hadis ini yang kita bahaslah hadis ini ikhtilafu umati rahmat ini bukan sabda Rasulullah SAW dan bukan hadis dan para ulama tidak pernah berselisih mengatakan bahwa ini la'as lalahu tidak ada imma sodara salah baca imma sodara tidak paham imma pengarang itu karena imam subki mengatakan dengan tegas saya tidak menemukan sanatnya imam subki imam usuyuti orang-orang yang alim dan ahli dan para ulama dari zaman ke zaman mengatakan hadis ini la'as lalahu tidak ada asal usulnya sodara yang harus memberikan kepada kami mana sanat hadis itu kapan kita berjumpa silahkan khusus masalah hadis ini saya minta ya ini isnat dari jalan hadis itu saya minta dan dicatat oleh jamaah dan kapan kita ketemu boleh apa ketemu santai boleh atau ketemu ini boleh tapi untuk itu kita santai saja sodara ketemu dengan saya saya ketemu dengan sodara kita bahas masalah ikhtilafu umat rohmah gitu sodara bisa datang kepada saya kapan enggak waktu kita ketemu santai saja yang saya mau lihat yang saya mau lihat sanatnya kita bahas bahas ilmu disini pak bahas ilmu bahas ilmu ini bahas ilmu begini sodara-sodara sodara sering lalu pertemuan pertama sodara merdeka sodara bebas khurria saya mengukahkan disini saya membahas soal sodara setuju enggak setuju itu hak sodara begitu tidak ada paksaan dan dengan kepala dingin tenang saja hal biasa ini terjadi itu hal biasa iya iya jadi begini sodara sesuatu iya masalahnya kadang-kadang jadi luar biasa ini kadang-kadang yang dipersekan dan juga masalahnya biar 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 ini ini kalau kita begini kan gak ramai kita bisa usi kalau gak ada saya bisa undang-undang yang pertama saya saya mulai tadi ini menyampaikan dalam korum ini memang harus ada tempat ini kemudian yang kedua hal-hal yang terkait dengan masalah takdir dan disyirikan itu hati-hati sekiranya saya potong saudara potong saya saya potong lagi biasa biasa aja santai ya santai biasa jadi ini juga kesalahpaham antara perbuatan syirik al-fi'alu dan fa'il itu berbeda saya katakan perbuatan ini syirik tidak langsung memponis orangnya karena barangkali orangnya belum tahu seperti saudara membawakan hadis maudu ini hadis maudu ini hadis palsu saudara belum tahu tidak langsung diponis saudaranya demikian juga perbuatan tawassul menurut ya'tiqat saya keyakinan yang saya yakini ini syirik ul-akbar sebagaimana meminta-minta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati syirik besar tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu ini iya iya saya tahu nih begini perbuatan itu syirik perbuatan itu bidra dilakukan oleh orang ada kalanya orang itu terkena sanksi kalau dia sudah tahu sudah tegak hujah kalau belum tahu seperti umumnya masyarakat kita sekarang ini itu tidak tahu atau belum tahu atau di kepalanya masih tidak ada syubahat seperti saudara itu masing diberi umur gitu lain yang lain yang lain baik-baik baik-baik hasilnya semua boleh berbeda apa apa ya ya kemudian lari sini ya Allah pembicaraan mengenai Syekh Albani saya kira saudara tidak mengerti tentang siapa Syekh Albani maaf 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 di Syriah di Syriah di Syriah iya beliau tidak hanya di Syriah iya iya siapa gurunya siapa apakah apakah mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru tentu semua orang masuk maktabah lebih dari 8 tahun tetapi tidak berarti beliau tidak berguru pertama guru beliau siapa bapaknya tahukah saudara bapaknya Syekh Albani saya mau jelaskan enggak yang lain diam sila duduk saya akan mau jawab sekarang saya mau jawab apa yang saudara katakan sangat besar sekali saudara bertanggung jawab dunia akhirat mengatakan begitu terhadap Syekh Albani sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w sebuah hadis sahih man qala fi mu'minin ma laysa minhu asqalallahu adgatal khabar barang siapa yang mengatakan terhadap seorang mu'min apa yang tidak ada padanya maka Allah akan tempatkan dia di radgatal khabar saya akan jawab tenang tadi saya sudah punya hak untuk bicara kalau kapan saya akan menjawab saya akan memberikan jawaban jadi Syekh Albani gurunya banyak pertama satu saya tunjukkan bapaknya seorang ulama seorang alim belajar dengan bapaknya belajar membaca kitab-kitab fikir dan lain sebaginya kemudian beberapa ulama dan beliau mendapat ijazah saudara baca di kitab biografi beliau jelas nyata terang yang ditulis dan asat atas persaksian beliau jadi saya ingin membantah saudara agar saudara membaca balik ada pun yang sakab dan lain sebagainya itu pembicaraan lain karena mereka mereka adalah termasuk ahlul bidak menurut ahlul sunnah saya kira nanti kita kita ketemu duduk berdua terima lebih panjang kalau enggak kesian saudara-saudara yang lain apa masalah 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 kita lewatkan saja iya lewatkan masalah masalah ini pernah dari saya saya ini berikan komentarnya saya ini terhadap album seperti itu kalau penatanya album itu menyatakan bahwa albumnya yang di nasyaratkan masyid roswani jawab begini kata saya ini 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 yang mengatakan adhan jum'ah awal bid'ah itu kata ini ini kata saya ini perkataan saya terimakasih kepadanya itu adalah pertanyaan dalam kitab Al-Bani 523 ketika ditanyakan tanpa salah taklil tersebut dia mengatakan adhan layakuluh muslimun mu'min ini kan berarti apa mengatakan bahwa album itu bukan mu'min seperti itu ketika menaksisi kelima dua dengan multa makanya dengan pakwanya ini ini berarti secara tidak langsung menunai mu'min tidak Islam tidak berdimah tidak mu'min seperti itu dalam kitab malal benih menyatakan dalam kitab Al-Bani Menik Jokowi Tuhur kalangan 18 album itu mengajar kolos ini agar membuka betul fotok buba hijau yang menolongi maka berikutnya selalu ada wassata dan menurutkan jasad yang menolongi yang menolongi yang menolongi dianggap ini sangat kontroversial dalam penyertaan saya sesendapat dengan saudara di depan itu bahwa kalau ini ada prioritasnya di sini memang dia di sini masih boleh difahin sebagai ulama hadis seperti itu kitab siapa yang saudara baca kitab itu kitabnya saudara katakan bahwa ini dari dari Syekh Usaimin harusnya dikatakan begini membongkar kebohongan buku ini karangan siapa bukan dari Usaimin karena kita yang nangkep di sini langsung dari Usaimin padahal Usaimin tidak menunjukkan kepada tidak menunjukkan kepada Albani tidak tertuju perkataannya kepada Syekh Albani lain iya iya tapi tidak disebut Syekh Albani di situ tidak disebut Syekh Albani di situ itu adalah penyatau kepada Syekh Albani silahkan di itu membalik maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini dari kitab ini halaman berapa berapa 23 berapa terakhir berapa terakhir berapa 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 masalah imam imam wah di disana ada semua dari alhamdulillah sampai jalan selesai perlu 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 dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik dan saya akan jawab satu persatu karena yang mengarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah daripada ada sunnah yang memang bilang sunnah dan ahlu sunnah karena itu diputarbalikan perkataan syekh usayimin tidak tertuju kepada syekh albani lalu dikatakan kepada syekh albani iya memang betul saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan fitnahan yang bertubi-tubi yang orang-orang fitnahkan kepada syekh albani Allah yang tidak ada pada beliau yang sangat licik dari orang ini adalah dan ini dapat diketahui dengan jelas syekh albani betul berpendapat ma'azhan dua kali pada hari jumat saat ini tidak tepat karena terhilang ilatnya beliau jelaskan syekh usayimin sebaliknya khilaf ilmiah diantara para ulama sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan syekh usayimin yang begitu banyak yang memuji syekh albani salah satunya saya bawakan saja ketika syekh usayimin bertaziah atas wafatnya syekh albani kepada isrinya bahawa umur beliau sunnah semuanya hidupnya dan matinya berada dalam sunnah itu takziah syekh usayimin kepada syekh albani dan pujian-pujian yang lain banyak sekali jadi disini dibawakan perkataan betul syekh usayimin mengatakan perkataan yang dimaksud bukan syekh albani kelicikan penulis untuk menyudutkan syekh albani kemudian mengatakan bukhari mengkafirkan dari mana syekh albani yang mentakhrif sahih bukhari yang meringkas sahih bukhari membela sahih bukhari ini fitnah yang sangat besar sekali kemudian mengajak membongkar kubah tidak pernah ada di tahziru saja tertulis tidak demikian sama sekali tidak demikian bukan itu hanya dipotong-potong dipenggal-penggal kenapa syekh albani kerana syekh albani di hadal asr yang menegakkan sunnah bersama surah-surahnya menjelaskan tentang manhad salaf menghancurkan bid'a dan ahlinya menegakkan tawahidullah menghancurkan kesyirikan dan ahlinya bersama surah-surah yang lain menampakkan manhad salaf mendakwakan kami tidak mengatakan bahwa syekh albani maksum tidak ada kesalahannya kehusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai syekh usaymin dan syekh bin bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan bahkan tidak aneh dahulu as syafi'i juga dikena dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung tidak mungkin syekh nasir langsung mengatakan syekh usaymin langsung menuduh syekh albani tidak perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah dalam sebagian permasalahan aham wajar diantara para ulama sebagaimana perbedaan madhakib madhakib yang empat ada yang berperapa demikian dan begini dan seterusnya oleh karena itu fitnahan seperti tadi syekh albani tidak mempunyai guru adalah min abtalil batil dari sebatil-batil perkataan karena begitu banyak guru yang syekh albani dan dijelaskan dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis merawih sehingga syekh abdul aziz bin bas mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis lain syekh albani harus ada bukti terus selamat menikmati 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 ini bukan ini bukan perdebat tapi kita bukan pidinan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di masyarakat kita barangkali bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetapi orang yang mempunyai keyakinan terus dia mendekatkan diri melalui para nabi di dalam ruta kabahir, babi tentang usyri itu tidak termasuk usyri bahkan disayangkan oleh kita jawabnya, saya lupa pengarangnya dan Imam Syafi'i adalah murid Imam Syafi'i siapa siapa? Imam Syafi'i muridnya? Imam Syafi'i, pemuka manjhab Imam Syafi'i pemuka manjhab Imam Syafi'i bisa dilihat di sini berlanjut Imam Syafi'i tadi sendiri bahas tentang masalah ini dia mengatakan dia tunjuk akhidu'i hadisi do'i'i'i fiqobo'i'i'l-akmah terus Imam Syafi'i berpendapat di dalam ruta kabahir, Imam Syafi'i yang melakukan tentang sholat waduk dan sholat iya ini pembahasannya kemana Antum nih? nggak saya kiasa coba dipokuskan pembahasannya jadi mudah kemudian tepat kemudian enak didengar iya 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 maksud saya ini? jadi apa? tawassul antum mengadakan pembelaan tawassul syirik itu yang dimaksud? ya sudah paham saya? paham kalau itu saya sudah paham udah, cukup dulu satu dulu paham, paham, paham Ya'ani, Tara ulama sepakat menerjemahkan. Apa? Al-Qur. Tekarruh, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal sarih, amal ta'ala. La khilafah bainal mufassirin. Tidak ada perselisihan di antara ahli tafsir. Silahkan baca. Tafsir yang sangat besar. Tafsir oleh Al-Hafir Ibn Kathir. Dalam menafsirkan ayat tadi. Tekarruh mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ta'ala. Amal yang Allah radui. Mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahawa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara Nabi. Dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani. Dengan perantara Syekh Bulan, Syekh Bulan, Syekh Bulan. Lalu apa perbedaannya kita dengan kaum musyriq ini? Pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berhala. Orang-orang musyriq mengatakan kami tidak menyembah berhala itu. Melainkan agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah seorang sahabat yang mendatangi kubur Nabi sesudah beliau wafak lalu meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang telah mati? Tidak pernah dijumpai satu pun riwayat. Apakah kita mau mengatakan bahawa kita lebih alim dari sahabat? Kemudian tabi'in, kemudian tabi'u tabi'in, kemudian adba'u tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah termasuk al-imam syabi'i. Pernah mereka berbuat demikian? Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang saja, kata ini tenang. Tenang saja. Saya menjawab, kalau tidak, tidak selesai. Ini bukan ilmu lagi. Jadi, ini penafsiran yang salah, penafsiran yang keliru. Penafsiran yang sesat dan menyesatkan. Karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Saudara silahkan baca di kitab sahib Hori. Di kitab sahib Hori dalam kitab Al-Istisqa. Ketika terjadi musim kemarau, maka Umar Abdul Khattab dan kawan-kawannya para sahabat mendatangi kubur Nabi, tidak. Tapi meminta kepada Abbas, paman beliau, paman Nabi SAW, agar berdoa kepada Allah. Tidak ada yang mendatangi kubur beliau. Dan beliau mengatakan, Jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Dan beliau tidak mau dijadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan. Sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. La'natullah ala al-Yahud wa'al-Nasara ittahadu kubura anbiya'ihim masajid. La'natullah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Tempat peribadatan. Itu kubur Nabi. Bagaimana dengan kubur yang selain Nabi? Dan ini merupakan penyimpanan dari akidah Islam. Kepada akidah penyembah berhala. Akidah Islam yang sahihah. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini membuat hadis-hadis palsu untuk memuatkan bid'ah dan kesyirikan mereka. Tapi tentu mereka akan kecewa sepanjang zaman. Karena para ulama' kita telah memberitahukannya dari zaman ke zaman. Membongkar kesesatan mereka. Oleh karena itu ikhwan sekalian. Lihat tafsirnya. Apa kata ulama'? Dan apa yang dimaksud? Mendekatkan diri apakah dengan cara seperti yang dilakukan? Sudah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang juga dan berutara yang telah mengadakan kegiatan ini. Membuka cas bawah telah berbikir kami. Kepada Bapak Ustaz Hakim. Sekarang ini banyak berita buku. Terkait hal-hal akhidat seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak. Di pojok tentang buku yang dikatakan oleh Abu Sistapa. Bahwa akhirnya tidak dekal. Bahwa azad kubur tidak ada. Bahwa benar-benar keadaan itu dilahikan. Itu buku sudah berdaftar sangat banyak sekali dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Tentu mungkin itu menjadi sesuatu yang bersahkan dari rumah. Maka dalam hal ini sampai saat sekarang ini. Bapak Ustaz Hakim belum pernah menyampaikan informasi tentang eksistensi buku ini. Kita akan berbicara tentang kawasan dan sebagainya. Tapi kalau kita mau membaca. Maka kita mampu memahami apa yang hati. Bukan dari terjemahan tentunya. Karena ketika itu terjemahan. Tentu interpretasi manusia akan berbeda. Karena pada saat sekarang ini. Di hadapan kita Bapak Guru kita. Dan menguasai berbagai ilmu. Beliau tidak memaksa kita tentunya. Tetapi mengajak kita untuk merenung-enunglah. Bahwa benarkah yang selamatnya saya dapat. Sesuatu yang hak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana namanya Ustaz? Misalkan ada seluruh orang bersepakat dalam menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah. Misalnya menangkuh atau menjual. Nah, untuk rapi yang organisasi itu. Rapi yang lakukan itu dibentuk misalkan suatu nama. Misalkan masjumah atau nul sunnah. Dan seperti itu kan. Nah, bagaimana dalam kejahatannya negara? Yang kedua, di dalam orang akan membiarkan peran unggung itu. Dia banyak untuk diperhatikan. Sebuah-sebuah untuk aturan. Untuk lebih membiarkan semangat terhadap pelompok tersebut. Nah, jadi di sini itu ada suatu kelompok. Yang mana sering membicarakan peran unggung. Dengan berdasarkan al-gulanan yang hadis. Dan juga memiliki nama. Dia tidak berhasil mengusah bulah. Tapi ini sebagai suatu organisasi yang setelah peratul dan terlalu dengan baik. Organisasi sosial. Menganam pohon. Jadi, yang mana-mana yang pakai hadis gitu. Ya, cukup. Terima kasih. Pertemuan untuk Bapak Dari Nabi Sekulama Jakarta Utara. Sesuai dengan janji, acara ini jangan setahun-setahun. Tapi tiga bulan sekali. Sehingga rawasan kami-kami ini yang saya yakin di para buka, memang para bubani. Sehingga memang mereka punya rawasan yang lebih puas. Sehingga mereka dalam dakwah. Bisa mengecek kembali apa yang sudah disampaikan selama ini. Itu yang disampaikan Pak Ustaz tadi itu. Itu nomor sudah disampaikan oleh Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Kasihan masyarakat kita. Hanya disampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis do'id. Yang kemudian akhirnya masyarakat ini tidak pernah ada pencerahan. Satu. Yang kedua, saya menengahkan usul terakhir ini. Saya kurang sepenuh. Kalau ada momentum dengan pohon. Bukan organisasi. Saya tahu saya. Yang namanya salafi itu kan bukan organisasi. Bukan organisasi. Dan tidak ada pendaftaran anggota. Kalau ada pendaftaran anggota, nanti tambah lagi firkot. Di sini ada banyak firkot-firkot. Yang punya alira, Yang punya visi-visi, Yang macam-macam yang Supaya yang menurut dengar saya, Bisa menggiri perpecahan, Persatuan, Kalau umat islam di Indonesia ini. Kalau ini tidak kita mengopohongan. Ini kita nampak hitam lagi. Ini kita nampak hitam lagi. Ini kita nampak hitam lagi. Yang penting kita posisi. Apa lagi kita nampak hitam lagi. Kita tidak punya firkot-firkot. Kita nampak hitam lagi. Ma'ala'ala'i wa'ashati. Kita nanti di sini, Yang setuju, Alhamdulillah langsung setuju. Yang setuju, Yang nolak dulu. Kita nanti lagi. Iya. Itu katakan hitam lagi. Jadi, 5 hari. Jadi, Jadi, Saya ulangi bahwa Saya di sini Memberikan masukan. Melemparkan masalah. Karena saya tahu Yang hadir di sini adalah Para Asadidah. Kalau di hadapan masyarakat umum, Tentu saya tidak akan bicara seperti ini. Bahkan, Kan sebagiannya tadi Saya tidak terjemahkan. Karena tentu, Para Asadidah telah menguasai Rata-rata bahasa Arab. Sehingga saya tidak terjemahkan sebagiannya. Jadi, Permasalahan-permasalahan ilmiah. Dan saya Tidak memaksa Saudara Merdeka Berpikir Punya hak untuk membantah. Silahkan membantah. Kalau tidak selesai, Maka kita bertemu. Saya sering bertemu Dengan para Asadidah Mungkin di perpustakaan Yang ada kitab-kitab bahasa Arabnya Berjam-jam duduk Bahas Ilmiah Kemudian, Masalah Perpohonan tadi Kalau Di hadis-hadis sahih banyak sekali dijelaskan Keutamaan menanam Bahkan Islamlah yang pertama kali Menerapkan, Menetapkan Adanya Penghijauan Saya sempat mengumpulkan Sebagian hadis yang begitu banyak Tetapi tidak perlu Membuat kelompok Karena penghijauan bisa dilakukan oleh masyarakat Siapa saja Dan Para ustad Para pelajar Membacakan Di Di majelis Atau di khutbah Jum'at Tentang Kebesaran Kemuliaan Ketinggian Ajaran Islam Bahwa Islamlah yang pertama kali Memerintahkan Melanjungkan Penghijauan Tidak perlu dibuat Satu kelompok Sehingga nanti akan menimbulkan Kelompok Nanti kalau membuat lagi yang lain Bikin lagi kelompok Bikin lagi kelompok Dan Baik Akhirin Sekali Biasa Berlaku Pasukan Bukala Dan juga Informasi Duta Kulia Selesai Bukul Tiga Kajian Kulia Di Masjid Poh Masjid Tau Kepala Di Kruput Dekat Poh Kota Bukan Masjid Poh Kota Bukan Masjid Poh Kota Dekat Bukan Kulia Ini Terus Bukan Bisa Bukan 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 Kulia Hanya Sekadar Silah Kulia Seperti Ini Yang Ternyata Sudah Setahun Sekali Masjid Masjid Ternyata Banyak Profesional Setahun Sekali Terima kasih. 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 Terima kasih.